Oke ini kita punya soal tentang rangkaian kapasitor Jadi dia ada kapasitor 3 buah 1, 2, 3 dihubungkan dengan sumber tegangan 12V Dan hanya beda potensial di X, Y sampai Z Titik Y sampai Z, titik Y sampai Z Berarti dia nanya V disini berapa Ini saya kasih nama ini C1, C2, C3 Berarti ini V3 nya berapa Langkah pertama cari dulu kapasitansi total Kapasitansi totalnya atau kapasitansi pengganti dari rangkaian kapasitor ini Ini kita gabungkan dulu Mana yang bisa digabungkan Yang bisa digabungkan terlebih dahulu itu adalah C1 dan C2 Jadi ini rangkaian paralel namanya Kalau dia paralel dia dijumlakan saja Ini kan paralel ya Paralel berarti tinggal jumlakan Jadi nanti Cp nya sama dengan C1 tambah C2 Berarti Cp nya sama dengan 3 mikro ditambah 3 mikro Berarti Cp nya sama dengan 6 mikro farad ya 6 mikro farad gambarnya berubah Gambarnya berubah jadi seperti ini dia Nah gini Yang ini 6 mikro farad Hasil gabungkan mereka berdua Ini tetap 3 mikro farad Yang ini tetap Nah selanjutnya Ini yang digabungkan mereka berdua ini Ini rangkaian seri jadinya Satu jalan gitu Pakai rumah 1 per C 1 per 6 ditambah 1 per 3 Mikro nya biarin saja dulu ya Kita ambil angka depannya saja Satu per Cs sama dengan Satu per 6 Ditambah ini jadikan 6 Berarti ini dikalikan Satu Eh dikalikan 2 Kalikan 2 Kalikan 2 Berarti ini 2 Jadi yang sama kami nyebut ya 6 6 ya Jadi 3 per 6 Jumlakan atasnya Dibalik 6 bagi 3 Jadi Cs nya sama dengan 2 mikro farad Nah gambarnya berubah Nah gambarnya berubah Berubah jadi seperti ini Nah yang ini tadi 12 volt 12 volt Ini 2 mikro farad Langkah selanjutnya apa Langkah selanjutnya itu kalian akan menghitung Q Hambata Q Atau muatan Muatan yang mengalir pada rangkaian ini Q total namanya Ini kan V total Ini C totalnya Q Itu sama dengan C Kalikan V Berarti Q totalnya itu nanti C total Kalikan V total Dapat Q totalnya sama dengan Ini 2 mikro Dikalikan 12 ya Berarti 36 Eh 36 24 Q totalnya sama dengan 24 Mikro kolom Nah Jadi ini mengalir Muatan sebanyak 24 mikro kolom Jadi rangkaian ini Mengalir muatan sebanyak 24 mikro kolom Ya Jadi setelah ini kita lihat Q totalnya mengalir nih Seperti air Dia mengalir ke sini Nanti dia Di sini dia Berpencar Nanti dia ke sini Mengalir lagi nih Q total Berarti Q total ini Sama dengan Q3 nya Ya Jadi kalau saya ilustrasikan Di sini titik Y Eh X ya YZ ya Y Z Di sini 3 mikro Farad Eh sorry C3 ya C3 V3 nya ditanya Di sini Q totalnya Nah Q totalnya Sama dengan Q3 nya Yaitu nilainya Yaitu nilainya 24 Mikro Sorry 24 mikro Kolom Maka nanti Mencari V nya Dari rumus Q Sama dengan C Kali V Maka ini nanti 24 Mikro Sama dengan 3 mikro Dikalikan V Maka 24 Mikro Dibagi dengan 3 mikro Sama dengan V nya Ini Q3 C3 V3 ya Nah ini V3 Maka ini 8 volt V3 Jadi kesimpulannya apa? Jadi Beda potensial Beda potensial Dari Titik Y Dan Z Sebesar 8 Volt Jadi Seperti inilah Proses Berpikirnya ya Cari dulu Hambatan total Kapasitas totalnya Cari Q Totalnya Baru kita lihat Berapa Q total yang mengalir Pada Titik YZ Baru kita Kalikan dengan Kapasitas Kapasitor Pada titik Y dan Z Jadi seperti itu Proses Berikutnya Semoga bisa Diterapkan Ke Soal Terima kasih Sampai berjumpa Di video Berikutnya Lagi Dadah